Hai semuanya balik lagi di channel YouTubeku Dian dan di video kali ini aku mau sharing-sharing sama temen-temen semua karena udah lama banget nih aku nggak bikin konten di YouTubeku dan kebetulan banget aku disini kali ini nggak mau sharing-sharing tentang makeup dulu jadi aku mau sharing tentang pengalaman skincare rutin aku dan mudah-mudahan di video kali ini bisa bermanfaat ya buat temen-temen semua Oke jadi aku sebenarnya disini juga masih belajar banyak tentang skincare karena aku memang yang bukan skincare expert banget tapi aku disini mau cerita pengalaman aku beberapa minggu lalu sebelum aku menggunakan si rangkaian dari Hyderolus ini karena aku lihat waktu itu baru launching terus aku lihat beberapa review dari beberapa beauty fogger banyak yang merekomendasikan jadi aku penasaran dan kebetulan banget beberapa minggu lalu tuh aku juga ngalamin masalah-masalah kulit seperti foto ini kalian bisa lihat lihat kayak ada kemerahan kayak beruntusan gitu padahal sebelumnya kulit aku tuh termasuk jenis kulit yang normal to oily jadi jerawatan itu memang ada tapi biasanya tuh ya nggak sebanyak ini juga dan biasanya keluar jerawatku tuh memang mendekati siklus menstruasi jadi nggak yang tiap hari banget ada gitu nah kemarin itu aku memang kaget banget karena kenapa kok wajah aku beruntusan gitu beruntusan atau jerawat itu kan bisa dikarenakan memang kebersihan kita kurang terjaga atau mungkin ada bakteri atau kotoran debu yang nyumbat di pori-pori kita gitu kan nah aku tuh sempat kepikiran apa ini karena aku pakai masker ya gitu tapi ternyata posisi-posisinya itu enggak cuma di area tempat masker aja nih kayak di dahi juga ada kemudian di pipi di dagu kayak gitu dan ini tuh aku udah mulai ngerasa terganggu gitu loh padahal skincare aku juga tetep pakainya gitu setelah aku cari-cari tahu ternyata ini termasuk ke dalam jenis kulit dehidrasi nih kulit aku ternyata kita dehidrasi dan kok bisa sih dehidrasi gitu ternyata banyak faktor yang mau mengaruhi kulit kita tuh terjadi dehidrasi bisa karena faktor makanan faktor lingkungan skincare yang kurang tepat gitu nah kemudian ciri-cirinya tadi itu ya temen-temen ya muka aku kayak ada kemirahan gitu terus sebenarnya nggak kering kulit aku tuh malah minyaknya itu lebih banyak gitu lebih oily lebih berminyak banget makanya aku tuh kaget kok bisa di kategorikan kedalam jenis kulit yang dehidrasi itu ternyata kulit dehidrasi itu nggak cuma dialami sama kulit yang kering aja semua jenis kulit itu bisa ngalamin kulit dehidrasi nah dari situ aku mulai belajar-belajar lagi nih tentang skincare terus aku nyobain beli rangkaian dari Hydra Rose series tapi aku nggak beli semua rangkaiannya kebetulan waktu itu 2-3 minggu yang lalu tuh yang habis itu facial washnya kemudian toner dan juga serum nih setelah beberapa hari pemakaian udah kelihatan nih perbedaannya jadi kayak kemerahan-kemerahan di wajib aku tuh kayak mulai meredak kemudian juga beruntusannya juga mulai mengecil nah terus aku lanjutin nih pemakaiannya karena kayaknya ini cocok banget deh produk ini nih buat aku awal-awalnya kan aku kayak masih ngerberaba gitu kan ini kulit aku kenapa sih sedihidrasi gitu jadi aku coba-coba aja dan sekarang pemakaiannya udah kurang lebih 2 mingguan kalian bisa lihat sendiri hasilnya aku seneng banget sih akhirnya bisa nemuin skincare yang lagi aku butuhin dan mungkin juga temen-temen disini yang lagi nonton juga ngebutuhinya juga aku disini nggak praktekin tapi aku bakal kasih lihat perang-perang yang aku pakai aku kasih lihat teksturnya juga ya buat temen-temen disini facial wash yang aku bilang tadi itu aku pakainya itu Wardah Hydra Rose gel to foam cleanser jadi memang ada satu ukuran kayak gini temen-temen karena aku bilang tadi kulit aku normal atau oily dia tuh bisa mengangkat minyak di wajah aku tanpa membuat kulit aku tuh ketarik setelah menggunakan ini karena biasanya kalau aku pakai facial wash itu kan aku memang nyari facial wash yang khusus untuk kulit berminyak nih temen-temen ya Nah setelah aku pakai ini tuh memang beda banget sih tuh kayak wajah kita tuh masih lembab gitu busanya memang enggak terlalu banyak tapi enak banget sih terus aromanya tuh aroma aroma mawar gitu jadi enak banget kalau dipakai itu bisa ngangkat kayak minyak-minyak di wajah aku gitu tanpa membuat kulit aku kering kalau temen-temen pengen lihat jadi teksturnya tuh kayak cair gitu pakein air dia akan berbusa gitu sih temen-temen karena ini kan nggak ada airnya disini jadi temen-temen bisa lihat lihat itu teksturnya kayak gitu jadi emang gentle banget selanjutnya aku pakai pada Hydra Rose Infused Petal Toner sebenarnya ini ada beberapa cara gitu temen-temen untuk pakenya pakenya tuh langsung gitu sih kayak pakai essence langsung di tap-tap dan kalau misal aku lagi pengen me time gitu aku taruhnya di kapas tapi enggak aku ini enggak aku usap-usap gitu tapi aku tempelin aja aku jadikan setempat lucu banget sih dari packagingnya kok temen-temen bisa lihat itu kayak ada kelopak-kelopak bunga mawarnya gitu temen-temen lihat tuh Hai jadi pastinya gampang banget ngeresep di kulit enak banget deh pokoknya pakai ini tuh kemerah-kemerahan di wajah aku tuh hilang diklaimnya ini bisa melembabkan wajah kita selama 72 jam jadi bener banget wajah aku aku tuh kerasa lembab biasanya sih aku diemen dulu beberapa lama gitu pakenya baru dilanjut ke pemakaian serum yang serunya tuh pakai wadah hidarus microgel serum jadi kalau teman-teman bisa lihat ini tuh kayak ada microgel gitu kelihatan kayak ada gelembung-gelembung gitu itu bisa ngelebur masuk ke lapisan kulit yang paling dalam dan pastinya bisa ngelompokin lagi nih teksturnya tuh gampang ngeresep juga tuh dia kayak ada cooling sensationnya gitu sih temen-temen jadi kalau habis pakai nih gerasa kayak seger menurut aku serum teringan yang pernah pakai sebelumnya dan kalau teman-teman lihat kulitnya tuh lebih glowing aku mau sering aja sih sama temen-temen sini siapa tahu teman-teman ngalamin masalah yang serupa kayak aku mudah-mudahan bisa bermanfaat kalian bisa pakai rangkaian dari hidarus sebenarnya hidarus ini tuh ada moisturizer nya juga teman-teman moisturizer nya aku tuh masih ada gitu ya yang dari seri white secret jadi aku lanjut setelah menggunakan rangkaian ini aku lanjut menggunakan rangkaian dari white Secret Hairies dan kalau temen-temen nyari itu tuh emang sekarang lagi kayak dimana-mana lagi banyak yang kosong juga karena memang lagi se-hype itu terutama yang dua produk ini ya yang pitil infuse toner sama micro gel serumnya yang hyalurus ini karena memang banyak banget yang review dan aku nyobain itu bagus banget kalian bisa lihat hasilnya nah teman-teman sekian dulu untuk review skincare biar hidarus aku kali ini terima kasih banyak nih buat teman-teman aku yang udah nonton video aku kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat kalian boleh sharing di kolom komentar atau mungkin di next video aku bakal nge-review day cream dan night cream nya dari hidarus seris ini sampai jumpa di video selamat menikmati selamat menikmati